Intro Shalom, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita bertemu lagi dalam ringkasan pelajaran sekolah sabat 10 menit Dengan pelajaran yang keempat, judulnya kuasa doa mengantarai untuk orang lain Sebagai ayat tafalannya tertulis di dalam Jakobus pasal 5 ayat yang ke-16 Firman Tuhan berbunyi demikian Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan Supaya kamu sembuh doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya Bapak ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Pada pekan ini kita pelajari tentang kuasa doa Sebagai anggota-anggota gereja di perjanjian baru merasakan kebutuhan mereka Akan doa Dimana dikatakan dan ketika mereka sedang berdoa Goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan roh kudus Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani Kisah 4 ayat 31 Ada hubungan langsung antara doa-doa mereka Pemenuhan roh kudus dan pemberitaan firman Allah yang penuh kuasa Dimana dikatakan Murid-murid tidak minta untuk suatu berkat bagi mereka saja Mereka ditanggungkan keselamatan jiwa Mereka menyadari bahwa Injil harus disampaikan ke seluruh dunia Dan mereka menuntut kuasa yang Kristus telah janjikan Oleh sebab itu ketika kita coba pelajari sepanjang pekan ini Melalui pelajaran sekolah sahabat ini judulnya tadi kuasa doa Mengantarai orang lain Disini kita untuk mencari Allah dan menjadi perantara bagi orang lain Allah bekerja dalam hati kita sendiri Untuk mendekatkan kita kepadanya dan memberi kita hikmat Ilahi untuk menjangkau mereka bagi kerajaan Allah Oleh sebab itu kita harus pahami terlebih dahulu Bahwa ketika kita hendak bersaksi kepada orang lain Menyaksikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Kita harus minta supaya dipenuhi oleh kuasa roh kudus Oleh sebab itu sepanjang satu pekan ini kita akan melihat Ada beberapa topik yang sangat menarik Yang pertama adalah mengenai konflik kosmos Jika Alkitab mengangkat tabir Antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat Disana ada pergumulan antara yang baik dan yang jahat Antara kekuatan kebenaran dan kekuatan kegelapan Antara Kristus dan Iblis Dimana dalam konflik kosmos ini Allah menghormati kebebasan manusia Kita diberikan kebebasan untuk memilih Ketika peperangan terjadi untuk memperebutkan hati saudara dan saya Dimana kebenaran yang berpihak kepada Allah Dan kejahatan yang dimana setan mengendalikan Oleh sebab itu Apa yang Allah tidak akan lakukan adalah memaksa hati nurani saudara dan saya Kekuatan itu bertentangan dengan kerajaan Allah Pemaksaan merupakan hal yang asing bagi asas kasih Yang merupakan dasar dan pemerintahnya Disinilah doa begitu penting Untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita Terlebih di dalam di saat kita mendoakan Orang lain yang dimana kita menjadi berkah Bagi mereka melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Pertimbangan pernyataan ini dengan hati-hati Dikatakan dalam komentar Ellen J. White Alpha dan Omega J. 8 halaman 552 Dia katakan demikian Adalah bagian dari rencana Allah untuk mengaruniakan kepada kita Dalam jawaban kepada doa iman kita Yang ia tidak akan berikan jika kita tidak memintanya Ya jadi kita harus belajar meminta Tuhan sudah tahu kebutuhan kita Tuhan sudah tahu bahwa kita membutuhkan kuasa roh kudusnya Tetapi kita diminta supaya meminta kepada dia Sebagai sumber dari kuasa roh kudus itu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Dalam berurusan dengan masalah doa syafaat Dikatakan kita hendaknya dengan rendah hati Mengakui bahwa kita tidak memahami sepenuhnya pekerjaan Allah Tetapi ini hendaknya tidak menjauhkan kita Dari memasuki berkat-berkat doa Yang dilayangkan bagi diri kita sendiri Dan bagi orang lain Itu sebabnya kita diminta Supaya kita benar-benar meminta kepada Tuhan Bagaimana supaya roh kudus itu Seperti gereja mula-mula Dimana mereka dikuasai roh kudus Sehingga mereka berani untuk menyatakan injil kepada orang lain Bagaimana dengan Yesus sebagai pendua syafat yang sangat berkuasa Sebagai tolak ukur Yang harus kita lakukan seperti apa yang dilakukan Yesus Saudara-saudara Kehidupan Yesus adalah salah satu persekutuhan ilahi yang konstan dengan Bapanya Kita juga harus seperti apa yang dilakukan Yesus dengan Bapanya Kita juga bisa lakukan itu dengan apa yang kita bisa buat hubungan kita dengan Yesus Sebagai juru selamat kita Dan Allah yang kita sembah untuk menuntun kehidupan kita melalui kuasa roh kudus Dimana dikatakan pada saat pembaptisannya ketika dia memulai pelayanan mesianiknya Dia berdoa untuk kekuatan ilahi Untuk mencapai tujuan surga Roh kudus memberi kuasa kepadanya Untuk melakukan kedat Bapak Dan menyelesaikan tugas dihadapannya Luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara Jika kita belajar seperti apa yang dilakukan oleh Yesus Maka niscahaya Percayalah bahwa kita akan dimampukan Untuk menjadi saksi-saksi yang diinginkan Tuhan kepada kita Dikatakan pemenang jiwa yang efektif adalah pria dan wanita yang berdoa Yesus berdoa untuk Petrus dengan menyebut nama mereka Dia meyakinkan Petrus bahwa pada saat pencobaan terbesarnya Dia akan berdoa untuknya Setan memahami dengan baik potensi Petrus untuk memajukan kerajaan Allah Dia berencana melakukan segala yang mungkin Untuk menghancurkan pengaruh positif Petrus bagi gereja Kristen Tetapi Petrus Dia meminta kuasa kepada siapa? Tuhan, saudara-saudara Dikatakan disini Ketekunan kita dalam doa Adalah pengakuan bahwa kita Mengakui ketergantungan kita sepenuhnya Dan mutlak pada Allah untuk menjangkau individu yang kita doakan Kita mari usahakan Supaya kita bisa menjangkau orang lain Dengan doa syafat yang kita lakukan Bagaimana dengan doa pengantaraan Paulus? Doa pengantaraan adalah Alkitabiah Dikatakan sepanjang pelayanannya Paulus berdoa untuk para petubat baru di gereja-gereja yang dia dirikan Melalui pelayanan penginjilannya Yesus juga melakukan doa Doa syafat Doa pengantaraan Yang dimana itulah modal dia Untuk meyakinkan orang lain Dan memenangkan begitu banyak orang lain Doa Paulus untuk orang-orang percaya di Epesu Sungguh luar biasa Dia berdoa agar Allah memberi mereka kebijaksanaan Dan ketajaman rohani Agar dia dapat menerangi pikiran mereka Dengan kebenaran ilahi Dan memberi mereka harapan akan kehidupan kekala Kita juga bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Petrus Jika kita melakukan apa yang dilakukan oleh Paulus Petrus, Paulus dan murid-murid yang lain Dimana mereka memiliki kuasa Ketika mereka meminta kepada siapa Kepada Tuhan Kita adalah bagian rencana Tuhan Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang akan dimenangkan Dan bagaimana dengan kekuatan yang tidak terlihat di tempat kerja kita Saudara-saudara doa syafat adalah senjata perkasa dalam pertempuran Antara kebaikan dan kejahatan yang kita sebut Pertentangan besar Dan salah satu wahyu paling jelas dari pergumulan ini adalah Dalam Daniel fasal yang ke-10 Saudara-saudara Daniel fasal 10 menarik tirai ke samping Dan mengungkapkan perjuangan antara yang baik dan yang jahat Dan perlu kita ketahui ketika Daniel berdoa Mikael, Yesus yang maha kuasa turun dari sorga Untuk mengalahkan kekuatan mereka Meskipun kita mungkin tidak melihatnya Yesus sudah bekerja untuk menjawab doa-doa syafat kita Dia adalah juruselamat yang perkasa Tidak satu pun dari doa kita yang luput dari perhatiannya Puji Tuhan Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus Dimanapun saudara berada Percayalah bahwa engkau tidak berjalan sendiri Tetapi ketika kita meminta Sebagaimana Tuhan menginginkan kita meminta kepada dia Maka roh itu yang akan menuntun hidup saudara Sehingga kita bisa menjadi Petrus-Petrus modern Paulus-Paulus modern di zaman akhir ini Sebagaimana kerinduan Tuhan Untuk kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Fokus doa yang diinginkan untuk kita lakukan Di seluruh Alkitab dikatakan ada penekanan khusus dalam doa Doa bukanlah kerinduan yang samar akan jiwa Ini menyampaikan kepada Allah permintaan-permintaan khusus Yesus berdoa secara khusus untuk murid-muridnya Rasul Paulus berdoa dengan sangat khusus untuk orang Kristen Di Ephesus, Filipi, dan Kolose Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara dan saya pernah mendoakan istrimu? Mendoakan keluargamu? Mendoakan anggota jemaatmu? Mendoakan orang-orang yang rindu belajar akan firman Tuhan Engkau sebut nama mereka satu-satu Ini adalah tantangan Tetapi dibalik daripada apa yang bisa kita lakukan Berkat Tuhan akan bersama dengan saudara dan saya Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Sebagai kesimpulan dikatakan Ketika kita berdoa untuk orang lain Kita menjadi saluran berkat Allah bagi mereka Dia mencurahkan sungai air kehidupan dari tata surga Melalui kita kepada mereka Seluruh barat tentara Iblis gemetar mendengar suara doa syafat yang sungguh-sungguh Kita sampaikan kepada Tuhan Ellen Joy menggambarkan kuasa doa dalam kata-kata yang penting ini Dikatakan demikian Iblis tidak dapat bertahan menghadapi saingannya yang penuh kuasa berdoa Karena dia takut dan bergetar di hadapan kekuatan dan kagungannya Saat mendengar doa yang sungguh-sungguh Segenap bala tentara Iblis gemetar Testimonis for the church jilid yang pertama halaman 346 Semoga melalui ringkasan pelajaran ini Kita disanggupkan dan dikuatkan Yakin dan percayalah bahwa ini bukan menjadi beban Tetapi ini menjadi berkat bagi kita Ketika kita mau doa syafat Kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan Tuhan kiranya yang memberkati kita Mari kita berdoa Terpujilah engkau ya Tuhan Alakali kami yang kami sembah siang dan malam Dimana kami bersuka cita Kami bisa belajar Di saat kami membawakan pelajaran sekolah sabat ringkasan 10 menit Biarlah kiranya Tuhan engkau memberkati pelajaran ini Sehingga apa yang kami bacakan dan dengar membawa berkat bagi kami Memiliki keberanian Bahwa roh kudus yang akan menyangkupkan kami Terima kasih Tuhan Kau berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada Apabila ada yang sakit engkau jamat tubuh mereka Tuhan Yang lemah iman yang kau kuatkan dan teguhkan Yang begitu banyak persoalan-persoalan hidup yang mereka sedang alami hari ini Hadirlah kau bersama dengan mereka Sehingga mereka percaya Tuhan yang kami sembah Walaupun tidak kami lihat Tetapi kami rasakan telah memberkati kami Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Aamiin Terima kasih telah menonton!